Kementerian Pertanian menyebut penghargaan dari International Rice Research Institute merupakan apresiasi atas pencapaian Indonesia dalam suasembada beras dan meningkatkan sistem ketahanan pangan nasional, dimana raihan ini juga merupakan kado besar bagi ulang tahun Republik Indonesia ke-77. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengungkapkan bahwa produksi padi tanah air saat ini terus menunjukkan peningkatan signifikan sehingga mampu mencapai suasembada beras. Bahkan dalam tiga tahun terakhir Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras. Adapun pemerintah menilai capaian suasembada beras tersebut merupakan hasil kerja terintegrasi dari seluruh pihak khususnya para petani sehingga pada bulan April 2022, stok beras nasional berada di angka 10,2 juta ton. Untuk itu pihak Kementerian Pertanian akan terus berupaya memperkuat sistem ketahanan pangan nasional dalam beberapa tahun ke depan. DJIRI sendiri telah memberikan pengakuan terharap sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan suasembada beras tahun 2019-2021 mengelalui penggunaan teknologi dan inovasi berbagai aspek di bidang pertanian. Indonesia bahkan telah berhasil membangun berbagai bendungan dan irigasi yang menjadi tolak ukur hadirnya pertanian yang kuat itu. Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa apa yang hadir hari ini sebagai pengakuan dan penghargaan dunia dari IRRI ini adalah suatu hasil kerja yang terintegrasi.